Halo, apa kabar? Masih membuat slime ya? Teman-teman, pertama-tama kita pecah bismillah dulu ya, biar hasilnya bagus ya. Nah, sekarang kita akan membuat slime dengan satu bahan ya. Sesuai dengan judul di deskripsi, padahal aslinya tidak bisa ya. Cuma sampo doang tidak bisa. Lebih dari sampo ya, kita simak saja video ini sampai habis. Pertama-tama, jika kalian ingin membuat slime satu bahan dengan sampo, itu tidak mungkin ya. Dapat dipastikan itu video palsu ya. Nah, seperti ini. Yang kedua, kita campurkan dengan clear glue. Campurkan clear glue secukupnya saja. Yang jelas, lebih banyak dari sampo-nya. Nah, kita tuangkan perlahan-lahan ya. Buka dulu, tutup botolnya. Kemudian kita tuangkan secukupnya. Lebih daripada sampo ya. Clear glue, bebas. Mau merk apa saja, terserah. Di sini, saya pakenya clear glue dari enko ya. Nah, seperti ini. Sudah tercium harum. Terlihat dari semut sudah mulai nyamperin ya. Nah, kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pelan-pelan saja, santai ya. Seperti ini, teman-teman bisa lakukan di rumah. Biayanya cukup murah ya. Kurang dari 5.000 rupiah. Bisa beli di toko buku ya. Kemudian, kita masukkan cat kilauan. Ataupun bisa cat toaster. Atau pewarna makanan bebas ya. Di sini, kita pilih cat kilauan. Lebih murah. Nah, hasilnya cukup lumayan bagus juga ya. Jadi, kita belinya yang murah saja ya. Kalau misalkan teman-teman mau yang mahal, silakan bebas. Seperti ini, kita aduk-aduk. Sampai tercampur dengan rata ya. Sekiranya warnanya masih kurang maksimal, bisa ditambahkan kembali ya. Nah, kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Seperti ini ya, santai saja ya. Di sini, kita tidak bisa menggunakan sabun ya. Nah, seperti ini. Langsung kita tambahkan slime active pattern ya. Sedikit saja ya. Kemudian, kita aduk-aduk perlahan-lahan. Seperti ini ya. Sudah terlihat, langsung menggumpal. Nah, biasanya saya pakai tepung masena yang sudah direbus. Tapi sekarang, pakainya slime active pattern. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Cukup lumayan bagus ya. Nah, kita bisa menggunakan langsung dengan tangan. Jadi, beda dengan awal ya. Kalau kita awal menggunakan tangan, nanti catnya tena tangan ya. Susah. Kalau sudah seperti ini, gampang. Jadi, tidak bakalan nempel di tangan. Ini teksturnya sudah mulai kenyal ya. Ini tandanya akan jadi. Jadi, teman-teman, bikin slime active patternnya bebas ya. Mau dari gom, bisa. Mau dari borak, juga bisa. Bebas ya. Nah, seperti ini. Mau dari air kapur, juga bisa. Jadi, slime active pattern itu bisa dibuat dari bahan makanan juga ya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Hasilnya bagus juga. Tidak kalah dengan yang memakai bahan kimia lainnya. Seperti ini, bagus. Teman-teman, bisa melakukannya ya. Jadi, ini tidak gampang putus. Kita tarik. Ini bisa panjang ya. Seperti ini. Kalau misalkan kita langsung buat, hasilnya seperti ini. Beda lagi dengan disimpan dulu semalaman. Dan, akan lebih bagus ya. Karena ini dipakai cepat, jadi hasilnya seperti ini. Tapi, sudah bagus ya tuh. Lihat. Bisa jadi selendang juga. Kalau kita bikinnya banyak. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada yang bilang slime satu bahan, itu dapat dinyatakan palsu ya. Akan gagal semua ya. Seperti ini jadinya ya. Bagus ya. Dan, ini bahan yang kita gunakan dari sempo ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. 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 Terima kasih.